Halo Sobat Medkom, salam sehat selalu dan apa kabar Anda yang masih beraktifitas terus di rumah? Kembali bersama saya Indra Molana dalam diskusi akhir pekan, crosscheck. Tentu kita masih membahas seputar penanganan wabah COVID-19 di tanah air ini. Saya yakin di setiap benak seseorang saat ini pasti bertanya-tanya kapan wabah COVID-19 ini akan berakhir. Memang sudah dua bulan dan memasuki bulan ketiga ini, bagaimana kemudian perkembangan kasusnya, bagaimana penanganannya dan sejauh ini, apakah ini akan segera berakhir? Memang sudah banyak berbagai prediksi bermunculan, ini bisa berakhir pada pertengahan Mei, ini bisa berakhir di Juni, bahkan kemudian ada prediksi ini akan 100% hilang di September 2020, tapi kemudian Presiden juga sempat menyatakan, mengindikasikan ini akan berakhir di tahun ini, di akhir tahun ini. Benarkah demikian seperti apa kira-kira yang harus dilakukan? Apakah PSBB sudah efektif berlangsung? Kita akan meng-cross-checknya kali ini, langsung dengan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Pak Ahmad Yuryanto. Assalamualaikum Pak Yury. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk kami di-cross-check. Kemudian saya sahabat juga Prof. Amin Subandri yang merupakan Kepala Lembaga Biomolekular Eikman. Prof. Amin, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya akhlasiat. Dan juga saya sahabat epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM Universitas Indonesia FKM UI. Pak Pandu Riono, apa kabar Pak Pandu? Kabar baik Pak. Ya, terima kasih Pak Pandu juga mau meluangkan waktu untuk kami. Saya tentu saja pertanyaan pertama saya ke Pak Yury terlebih dahulu, bahwa pertanyaan hampir setiap orang ini, mungkin Pak Yury termasuk saya juga, sebenarnya kapan wabah COVID-19 di Indonesia ini bisa akan berakhir? Kapan situasi kembali normal? Kapan semuanya juga bisa beraktif secara normal, baik secara sosial maupun mungkin kehidupan perekonomian? Nah, memang beberapa prediksi akhir masa pandemi terus bermunculan Pak, juga bermunculan. Adakah kemungkinan waktu yang paling realistis kira-kira Pak Yury? Adalah pertanyaan paling sulit kalau ditanya kapan. Karena variabel untuk mencapai ini tidak berada pada satu sisi, tidak berada pada satu kelompok. Ini adalah permasalahan kita bersama. Ini permasalahan masyarakat, ini permasalahan komunitas. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah perkiraan dan perkiraan. Tentunya variabel perkiraan ini sangat dinamis, karena variabelnya sebagian besar ada di masyarakat. Bukan di pemerintah. Kita tahu bahwa ini suatu penyakit yang faktor pembawanya, artinya yang membawa penyakit ini adalah orang. Artinya bahwa semua orang memiliki peran yang sama. Apakah akan membawa penyakit ini kemana-mana untuk ditulakan, atau menghentikan penularan ini, karena faktornya adalah ini. Oleh karena itu, bagi kita sekarang dan bagi saya adalah membangun optimisme pada masyarakat tanpa kemudian memberikan harapan yang ujungnya pun sebenarnya tidak bisa kita bertanggung jawabkan ada di siapa. Kalau hanya berdasarkan hitung-hitungan, saya pikir para pakar banyak yang melakukan itu, silakan kami apresiasi itu. Tetapi kembali lagi bahwa kuncinya adalah bukan di hitung-hitungan, tetapi di masyarakat. Jadi, Pak, membangun optimisme, Pak, ya. Membangun optimisme, tetapi juga tidak memberikan harapan yang semua ujungnya tidak bisa dipertanggung jawabkan. Maksudnya begitu, Pak. Jadi kita adalah kemudian membawa masyarakat untuk menyadari bahwa masyarakat adalah subyek dan obyek dari upaya penanggulanan ini. Kita tidak boleh menempatkan masyarakat hanya sebagai subyek, sebagai obyek, mohon maaf, sebagai obyek. Yang kemudian hanya kita cejali bahwa kamu nggak boleh begini, kamu harus begini, bukan begitu. Tapi dia sadar betul. Mengapa dia harus melakukan itu? Saya pikir ini yang menjadi kunci saya. Pak Yuri, kan kalau kita lihat pernyataan terakhir dari Ustugas COVID-19, Pak Doni Monardo begitu, yang menyebut bahwa Juni ini akan segera berakhir. Juli kita bisa kembali ke aktivitas normal. Kurang lebih seperti itu penyataannya. Nah, apakah ini memang juga sebuah kepastian, sebuah harap, bukan harapan, sebuah membuat kita semua menjadi tenang? Atau bagaimana, Pak? Ini statement yang mengadu kepada perhitungan-perhitungan para pakar. Ini sesuatu yang bagus, karena ini tantangan menurut saya. Ini bukan sebuah janji, tetapi ini sebuah tantangan bersama untuk masyarakat. Kalau berbicara normal, dalam paradigma normal seperti sebelum ada penyakit COVID-19, ini sesuatu yang harus kita persepsikan sama dulu. Karena di Cina pun sekarang kita lihat, belum normal seperti belum ada COVID-19. Kita lihat anak-anak di sekolah pun juga masih menggunakan visil, yang diberikan muka, kemudian di Saudi pun juga sudah mulai di tapering, dikurangi sedikit-sedikit, hal-hal yang boleh dilakukan, mulai diberikan sedikit-sedikit. Jadi tidak bisa kalau kemudian kita ukur bahwa ukurannya adalah seperti sebelum kejadian kemarin, dalam aku yang singkat. Ini panjang ini untuk menuju ke sana. Ingat bahwa ini bukan hanya masalah Indonesia. Walaupun 100 persen di Indonesia sudah tidak ada penyakit, apakah kemudian kita akan menutup diri dari datangnya orang-orang dari luar Indonesia? Ini yang muncul juga di Cina kan? Kemudian muncul kasus baru karena datangnya orang lain dari luar Cina. Import case begitu maksudnya apa ya? Ini pandemi dunia, ini masalah planet. Bukan masalah satu negara, ini masalah planet. Oleh karena itu, kita tidak akan mudah untuk mengatakan bahwa dengan semuanya Indonesia, masyarakatnya perubahan serta, terus masalah ini selesai tidak. Ini pandemi. Artinya kita ingat negara lain, dan kita juga berharap bahwa setelah ini kita menjadi boleh, segera kehidupan ekonomi kita bergerak, sehingga aktivitas kita bergerak seperti setiap kala, dan kita berharap nanti juga akan banyak kunjungan wisatawan dan sebagainya, atau kita bisa keluar negeri untuk melakukan segala sesuatu, resiko itu juga terbuka. Oleh karena itu, ini bukan sesuatu yang simpel, sederhana, yang kemudian dengan mudahnya untuk kita sampaikan ke siapapun, bahwa ini gampang begini, bahwa ini nanti akan bergabungan bangkal ini, atau tidak seperti itu. Mari kita mulai menempatkan masyarakat bersama-sama kita dalam sebuah komuniti, untuk kita bangun bersama-sama upaya penanggulangan ini, tanpa kemudian menempatkan masyarakat hanya sebagai obyek, termasuk obyek harapan yang tidak jelas. Termasuk obyek harapan yang tidak jelas. Iya, iya. Nah, tapi dengan pandannya pernyataan Juni, kemudian Juli sudah normal itu tetap... Tantangan ini. Tantangan, Pak, ya. Tantangan, masyarakat kita ajak, mari bisa nggak kita selesaikan ini di bulan Juni. Karena kan Juni akan kita selesaikan asal, nah masih ada asalnya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku, gitu. Mari jangan menempatkan merekanya sebagai obyek, kita jadikan supek. Ayo, sama-sama, kita komit melakukan ini. Tanpa kemudian kita jejali dengan sebuah perhitungan-perhitungan yang ujung-ujungnya malah masyarakat sendiri bertanya, seperti kebanyakan sekarang, apa iya? Apa iya? Nanti kalau harapannya terlalu tinggi, kemudian itu tidak terjadi, dikira PHP nanti. Ini kan jadi problem yang harus kita berat. Ada pembohongan publik bahayanya begitu nanti, Pak, ya? Iya, bukan pembohongan lah, harapan palsu lah. Harapan palsu. Oke, baik saya bergeser ke Pak Pandu. Pak Pandu, dari kesehatan masyarakat, misalnya melihat hal ini seperti apa, Pak. Karena ini saya kalau menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Yuri tadi ini, persoalan planet. Katakanlah di Indonesia selesai. Tapi Indonesia tidak sendirian di planet ini, di bumi ini. Ada negara-negara lain. Bisa juga datang dari orang dari luar Indonesia, datang ke Indonesia, atau orang Indonesia yang sempat keluar kembali lagi, jadi imported case misalnya. Artinya apakah ini menjadi persoalan yang berkepanjangan dan never ending case begitu, Pak? Ya, sebenarnya sebut never ending. Ending, tapi nggak tahu kapan. Jadi kita itu sejak beberapa hari yang lalu, kita sudah mendiskusikan dengan beberapa teman, ini kelihatannya kita harus seperti lari maraton. Bukan lari cuma 100 meter. Jadi kita dalam pemodelan yang kita buat, kita punya harapan bahwa Juni itu akan mulai melandai. Itu tadi dengan Pak Yuri Bila mengatakan dengan asumsi. Betul dengan asumsi. Asumsi kita adalah pembatasan sosial itu yang berskala besar. Waktu itu kita asumsinya akan diimplementasi secara nasional. Dan kemudian juga ada testing masal yang cukup kita bisa jangkau. Tapi kan ternyata tidak semudah itu. Kita dari tadinya hanya satu menjadi harus banyak itu, kendalanya dalam waktu singkat memang tidak mudah. Jadi opsi kita itu hanya pada pembatasan sosial. Pertanyaannya apakah pembatasan sosial ini berefek? Berefek. Kita baru saja kembali tadi pagi, saya menganalisis ulang data dari pembatasan sosial di DKI, terus dengan laporan kasus yang kita anggap laporan kasusnya memang terlambat. Terlambat 3-5 hari. Ternyata matching banget. Begitu kita menggunakan data, saya tidak punya data yang sifatnya mikro, tapi makro dari data Google yang kita bisa akses, itu ternyata proporsi penduduk yang tinggal di rumah, itu selama bulan April ini sudah mencapai 60%. Dan ketika 60% itu langsung landai dan turun cepat. Dan ini membuktikan bahwa pengalaman empiris, itu pengalaman kita, pengalaman Indonesia nih, walaupun hanya di Jakarta ya, bahwa pembatasan sosial itu berdampak. Terus waktu kemarin saya bilang, Pak Anies ini harus dipertahankan. Dipertahankan, jangan kendor. Kalau perlu bisa ditingkatkan menjadi 70%, 80% sehingga benar-benar akan terus melandai, turun nanti sebelum lebaran mudah-mudahan bisa. Tapi kan itu tidak mudah. Tidak mudah karena tadi seperti Pak Yury katakan, ini tergantung daripada masyarakat. Jadi tergantung pada masyarakat yang diharapkan tetap tinggal di rumah. Jadi memang Jakarta sudah berefek. Tapi Jakarta saja, Jakarta itu bukan Indonesia. Indonesia bukan hanya Jakarta. Jadi seharusnya kita juga melihat pembatasan sosial itu efeknya di semua wilayah. Ternyata seperti Jawa Tengah itu masih di bawah 40%. Jawa Timur itu seperti rata-rata nasional, 50% yang sudah tinggal di rumah. Kita harapkan mereka meningkatkan 10% saja. Jawa Timur sama Jawa Barat itu sudah mulai. Sampai 60% yang kita lihat efeknya di DKI, itu akan terjadi di beberapa wilayah lainnya. Dan kalau ini nanti gerakan pembatasan sosial itu sudah diinisiasi masyarakat, menjadi pembatasan sosial berbasis komunitas, itu akan lebih sustain. Akan lebih sustain. Karena kita ingin supaya jangka panjang ini tercapai, benar-benar tercapai. Karena walaupun nanti secara pelan-pelan restriksi ini dilepas, itu tetap kita bisa membuat norma-norma baru, perilaku-perilaku baru yang membatasi, seperti menggunakan masker dan sebagainya, supaya benar-benar sustain, sehingga mencapai titik yang terendah. Jadi menyelesaikan masalah itu adalah dengan semuanya, ini nggak bisa, tidak. Ternyata pembatasan sosial, kalau diperlukan dengan baik, menurut pengalaman Indonesia mempunyai dampak. Oke, baik. Prof. Amin, sekarang saya ke Prof. Amin. Prof. Amin juga sempat secara pribadi memperkirakan dengan asumsi, tentu saja seperti kata Pak Yuri juga, ini akan terjadi pelambatan dan kemudian menurun kasusnya di tanah air ini antara April ke Mei, begitu. Nah, April sudah kita lewati gitu ya Prof. Amin. Apakah ini akibat, misalnya PSBB tadi, misalnya yang masih bermacam-macam, di Jakarta memang sudah 60 persen orang berada di rumah, stay at home, kemudian di Jawa Tengah masih 40 persen, dan kemudian di Jawa Timur juga sudah mulai 50 persen, gitu. Apakah ini yang kemudian menyebabkan ini menjadi molor? Dan kemudian jika larangan mudik misalnya masih dilanggar, maka akan bisa lebih molor lagi, begitu ya. Bagaimana Prof. Amin, melihat ini? Ya, terima kasih Mas Indra. Tadi sudah diurahkan oleh Pak Yuri dan Pak Pandu dengan baik bagaimana kita memprediksi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu prediksi. Nah, saya menambahkan dari sudut yang lain, yaitu perangai si virus ini sendiri. Jadi, kita membuat prediksi misalnya bulan lalu, kalau kita kembali lagi di awal sekali, misalnya prediksi yang dibuat oleh Harvard misalnya, itu dia menggunakan asumsi-asumsi berdasarkan waktu itu, misalnya pergerakan manusia dari Tiongkok ke Indonesia, berapa banyak dan sebagainya. saat ini, itu semua sudah di, walaupun belum 100 persennya sudah dikendalikan, dikurangi dengan signifikan. Jadi, ada faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi dinamika itu, jadi sifat virus itu sendiri, kemudian juga perangai manusia itu sendiri. Kita sudah lihat diupayakan ada social distancing, physical distancing, kemudian ada PSBB, ya tadi Pak Pandu sudah menyembuhkan, itu sangat signifikan bisa menurunkan. Nah, tapi kalau kita cermati di kembali, tidak hanya di DKI, di daerah lain ada beberapa yang justru sedang naik. Baru kemarin, kebetulan ada mantan murid saya ada di Papua, ya beliau sedang struggling sekarang, karena jumlahnya sedang naik. Karena masih terbatasnya fasilitas untuk diagnostik, fasilitas untuk perawatan pasien. Jadi, kalau kita membuat prediksi nasional, mungkin agak susah, tapi memang harus dibuat prediksi per daerah. Per daerah ya? Per daerah, baru kemudian nanti kita lihat secara umum nasional gimana. Karena mungkin saja nanti bisa di satu daerah, bisa di KAI, sudah berhasil menekan, walaupun untuk perawatan nol ya. Tapi muncul di tempat lain. Yang saya khawatirkan adalah fenomena kita menekan balon, jadi kita tekan di sini, munculnya di tempat lain. Kemungkinan itu ada ya, Profamin ya? Ya, itu kan tadi Pak Yuri sudah menyebutkan ini dipengaruhi oleh pergerakan manusia. Karena yang menyebarkan virus ini bukan dibawa oleh angin atau barang-barang lain, tetapi justru pergerakan manusia. Ini dengan PSBB, DKI misalnya, DKI berhasil dikurangin populasinya saat ini kan, tapi yang sekitar 5-6 jutaan itu kan pindah ke samping. Samping maksudnya bagaimana? Ini ke kota-kota pinggiran itu, Toskara, Jakarta. Kalau mereka yang di pinggir Jakarta itu tidak di tanda petik digarap dengan baik, nanti diperhatikan mereka nantinya tidak mengandung virus lagi, nah nanti kita khawatir akan terjadi rebound, akan terjadi second wave. Jika mereka kembali ke Jakarta, entah karena PSBB-nya sudah dihentikan, ataukah ada, mungkin mereka sudah lama PSBB, kemudian bosen ke masuk ke Jakarta, entah bagaimana caranya, itu juga bisa berpotensi. Nah, yang saya maksud PSBB dimanapun, biasanya kan dari kota-kota besar ditutup sehingga penduduknya tinggal di sekitarnya. Nah, yang sekitarnya itu yang kita harus sindari, jangan menjadi tanda petik efisien terbaru, karena mereka tidak memahami apa yang harus dilakukan sebaiknya. Nah, itu peran PMDA, saya kira yang sangat penting, di samping tentunya partisipasi masyarakat harus diingatkan, karena tanpa partisipasi masyarakat itu tidak akan mencapai. Nah, terkait dengan kembali ke isunya si virus, kita cermati setiap hari, hampir ada publikasi yang menunjukkan virusnya mulai ada perubahan. Perubahan itu memang pasti terjadi, setiap kali virus itu replikasi pasti terjadi perubahan dan itu di satu sisi membantu kita untuk menelusuri virus yang kita temukan di satu negara, misalnya itu lebih dekat ke negara lain, kekerabatannya. Sayangnya di Indonesia sekarang kita belum punya. Sebetulnya kita perubahan ini maksudnya bagaimana untuk perubahan di virusnya ini mungkin ada penjelasan khusus bagaimana, Pak? Baik, jadi virus itu secara alami akan bermutasi. Mutasi itu terjadi karena dia ingin adaptasi. Dan itu terjadi secara random. Bisa menjadi lebih bagus, bisa menjadi lebih jelek. Nanti kan mana yang sesuai dengan lingkungannya dia akan survive. Nah, dia juga bisa menjadi lebih virulen, ada juga yang tidak virulen. di Indonesia kita sedang berupaya untuk mendapatkan data dari virus lokal karena sebenarnya kita perlu tahu juga untuk membantu Pak Yuri juga karena saat ini kita kontak tracing misalnya hanya berdasarkan data epidemiologinya. Kan orang ini kontak dengan siapa pernah kemana. Tapi kalau itu didukung juga dengan data molekular epidemiology. Jadi kita bisa tahu sebetulnya virus yang ditemukan di Depok misalnya itu kerabatnya atau paling dekat dengan di misalnya di entah Tanjung Priok atau di luar kota. Jadi kita bisa lebih mengetahui pergerakan virus itu punya kemanesan. Nah, dengan perubahan mutasi virus itu kita satu sisi kita bisa menggunakan itu sebagai sidik jarinya dia. Jadi sidik jari virus yang dari satu daerah atau satu negara. Tapi di sisi lain juga itu ikut mempengaruhi bagaimana virus itu akan berpengaruh kepada hostnya. Dan juga sebaliknya. Nah, tentunya ini juga nanti berkaitan ketika kita harus mengembangkan suatu vaksin misalnya. Karena mungkin kita bikin vaksin yang sekarang mungkin minggu depan virusnya sudah berubah. Berubah berbeda begitu ya? Bisa, bisa. Itu pelajaran influenza kan nanti bisa dikoreskan oleh Pak Yuri. Virus influenza itu kan berubah bajunya setiap bulan sekali. Mudah-mudahan virus corona ini tidak separah itu. Tapi kembali ke isu prediksi ini. Kelihatannya ini tugas Pak Pandu nih untuk membuat prediksinya setiap minggu berangkali. Memperhatikan semua aspek ya. Karena kan ini hari ini. Setiap minggu kita rapat sama KSP. Ya. Bikin prediksi baru. Saya kira sebenarnya saya dulu Pak. Baik, kembali ke Pak Yuri. Pak Yuri, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof Amin. Tadi menarik sekali. Jangan sampai kemudian pelambatan di DKI ini kemudian disikapi dengan kurang tepat karena daerah-daerah di penyangga di DKI juga kan sedang melakukan PSBB. Apakah polanya seketat atau sama dengan yang dilakukan oleh DKI sehingga ada pelambatan atau pelandaian kasus. Jangan sampai seperti analogi Pak Prof Amin tadi adalah seperti menekan balon. Jadi kempes di satu tempat tapi kemudian besar di tempat yang di sisi yang lain begitu Pak Yuri. Kemungkinan seperti ini bisa terjadi nggak Pak Yuri sebenarnya? Ya. Justru ini yang menjadi pemikiran kita dari awal ya. Sekali lagi bahwa ini penyakit yang dibawa oleh manusia. Ini kita harus berpikir dasar dari itu dulu. Oleh karena itu maka pergerakan manusia yang berisiko sebagai sumber penularan akan menentukan dinamikannya. Seperti beberapa kasus yang terjadi di Papua itu awalnya senternya ada di Nika ada di Tembakapura dan itu pepawai Freeport yang dalam tanda petik sebenarnya pepawai yang datang dari Pulau Jawa. Mereka berkandian. Dia yang datang ke sana membawa penyakit dan kemudian menjadi transmisi lokal di sana di dalam barak-barak mereka yang sekarang sudah kita itu di terus. kemudian pasca kegiatan keagaman di Koa sekarang sudah kita bisa ikuti ada 8 orang yang positif di Maluku Utara ada 35 orang yang positif di Sumatera Barat ada yang Kalimantan Utara ada yang di Jawa Tengah itu sumbernya dari situ juga. Terus beberapa kegiatan keagaman yang di Kogor yang kemudian di Bandung dan sebagainya itu kita ikuti. Ini gambaran bahwa ada pergerakan orang yang berisiko membawa penyakit dan menyebarkan kemana-mana. Tetapi diingat lagi satu hal yang penting kita sudah puluhan ribu menerima PMI pekerja migran Indonesia yang sudah pada kembali dari seluruh dunia jumlahnya puluhan ribu. Kita sudah menerima melalui dua titik tiga titik satu melalui Batam untuk yang berasal dari Malaysia dan sebagainya kemudian ada yang melalui Jakarta ini terutama ABK yang dari Eropa dan sebagainya dan melalui Bali dan mereka datang sudah banyak yang kemudian sudah jelas-jelas positif dari pemeriksaan SOF kita artinya kan kemudian ini menjadi titik-titik sebarat. Seberapa besar Pak Yuri kalau boleh tahu dulu berapa persen kira-kira yang dari puluhan ribu tadi itu. Kalau kita berbicara berbicara tentang sumber penyakit mau dari seribu satu orang ini kan sudah sumber yang memiliki peluang untuk menularkan kemanapun middle. Semua orang setiap orang itu ya Pak ya? Iya karena inilah yang menjadi resiko kita artinya bahwa ini kelihatan sekali ini tidak mungkin diadakan pendekatannya persektoral ya artinya kalau satu tempat bagus selesai maka kita kerjakan tempat yang lain bisa saja seperti fenomena balon itu tekan sana balik lagi ribon lagi dan seterusnya inilah sebabnya kenapa kok kemudian kita menempatkan masyarakat harus kita bangun pada sisi masyarakatnya masyarakat harus tahu tebel karena ternyata beberapa hal terjadi dan memberikan contoh yang bagus beberapa waktu yang lalu saya mendapat laporan dan juga sudah saya laporkan kepada Presiden bahwa di pulau jawa bukan enggak di jawa barat jadi dicimahi lah tepatnya gitu ya di salah satu komplek perumahan itu ada satu keluarga yang kemudian karena selesai mengikuti kegiatan keagamaan kemudian positif dan kemudian sudah positif pasti positif bersama-sama oleh komunitasnya oleh masyarakat lingkungan diberi jaminan untuk bisa melaksanakan isolasi diri dengan baik seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh tetangga dibantu pemenuhannya oleh tetangganya dan tetangganya menjadi pengawas bahwa dia melakukan isolasi dengan baik sampai dengan jemput sampai dengan jemput nah ini artinya bahwa masyarakat komunitas itu sudah tahu betul ada resiko yang berada di dalam lingkungannya dan ada kerentanan yang ada di masyarakatnya dan punya kapasitas bersama untuk kemudian mengendalikan bersama ini contoh sukses nah kalau contoh seperti ini dilakukan saya yakin kita akan bisa melihat sesuatu yang baik Jakarta memang angkanya kita berharap sih landai dan akan turun tetapi dengan munculnya kasus di katakan di Cianjur Selatan ya muncul kasus di Ciamis begitu di tracing ya mereka orang yang kemudian pulang kampung dari Jakarta dari Jakarta jadi bukan bukan mudik pulang kampung dia bekerja di Jakarta sektor informal sekarang pekerjaannya tidak ada seperti kemarin sempat kita lihat di salah satu media yang kemudian pada waktu dilarang mereka mengatakan saya ini di Jakarta kontrak saya ini tidak dapat uang lagi dan tidak bisa membayar kontrak terus saya harus ngapain sementara saya punya keluarga di kampung saya tidak mudik ini saya mau pulang ini sesuatu yang komplek menurut saya sehingga tidak bisa sederhana dilihat COVID ini sebagai permasalahan kesehatan saja tidak sosial nih Pak ya jadinya ya Pak ya masalah yang komplek oleh karena itu kita harus betul-betul hati-hati melihat ini dan tidak bisa di generalisasikan Indonesia karena ABK itu atau PMI pekerja migran Indonesia kalau kita lihat distribusi petanya dia bukan orang yang tinggal di kota besar di tanah air kita dia ada di kampung-kampung di kota-kota kecil yang ada di mana-mana inilah yang ini rentan sekali ya iya inilah yang kemudian kalau tidak secara bersama-sama kita temun saya pikir ada strategi yang fokus yang sudah dikembangkan melalui Kementerian Desa yang kemudian mendorong desa sebagai benteng pertahanan COVID-19 sehingga desa kemudian diberi diberdayakan gitu ya dengan berbagai sistem dengan berbagai regulasi sehingga desa itu mampu bisa pertama mengidentifikasi siapa yang datang di tempat dia dan bagaimana harus diperlakukan untuk menjaga yang datang aman yang di desa aman yang di desa melindungi yang datang yang datang pun melindungi yang di desa ini saya kira inilah yang harus kita bangun dan kepedulian inilah yang sebenarnya basis optimisme kita bukan hanya sekedar terhadap angka data dan sebagainya saya akan melihatnya pada sisi itu mungkin kalau hanya angka data dan sebagainya itu kan keperluan pada pemerintah saja pada masyarakatnya sebenarnya oke baik pak pandu bagaimana dengan tadi penjelasan pak yuri tadi menarik juga itu kalau soal pergerakan orang misalnya pak ada yang memang mungkin mungkin saja karena angkanya tadi 60% untuk Jakarta sudah stay at home artinya ada 40% yang juga tidak stay at home mereka bandel randa kutip begitu ya karena memang kebandelannya sendiri tapi ada juga yang karena keterpaksaan misalnya seperti yang dicontohkan tadi ada yang bahasanya pulang kampung bukan mudik karena mereka pulang sebenarnya bekerja di Jakarta kontrak bekerja sektor informal misalnya tidak bisa membiayai lagi kalau tidak dia tidak bekerja maka pilihannya harus pulang tetapi pulang pulang ini menjadi resiko juga bahwa ya itu tadi menjadi carrier virus dan lain sebagainya bagaimana pak pandu dengan fenomena seperti ini ya kita kan kalau kita kontraskan tadi pagi saya baru presentasi ke teman-teman sebagai bahan masukan bahwa memang Jakarta menurun tapi untuk luar Jakarta walaupun di Jawa itu meningkat tajam gitu kan meningkat tajam jadi secara nasional kita itu belum turun kita masih terus naik secara nasional ya iya kalau kita kadang-kadang jumlah penduduk di luar Jabodetabek jauh lebih banyak ya kan dan juga waktu kita ingin menjustify kenapa pulang kampung atau mudik dilarang dari pulang kampung itu kita lihat waktu terjadi pembatasan sosial selalu kerja di rumah walaupun belum ada regulasinya itu sebagian yang sudah pulang kampung ternyata dari data laporan kasus yang tadinya hanya rata-rata 25 per hari itu menjadi 50 itu ada bukti bahwa setiap pergerakan manusia berapapun sedikitnya itu akan terjadi peningkatan dimana dia mudik gitu ya atau pulang kampung istilahnya pokoknya manusia pindah kemana disitu akan jadi perpindahan manusia jadi bukti-bukti itu menunjukkan bahwa memang waktu itu kita mengusahakan supaya dilaranglah secara kebijakan tapi kita kan juga harus bekerja di elemen masyarakat juga masyarakat ini kan suatu tradisi yang luar biasa yang tiba-tiba dibatasi orang itu kalau melihat regulasi itu melihat kelemahan dari peluang regulasi itu cenderung begitu ya cenderung begitu jadi mencari-celah gitu kalau bisa bisa kalau bukan melanggar mencari-celah supaya bisa dilanggar ini yang menurut saya itu akan pasti terjadi makanya harus ada berlapis-lapis supaya masyarakat itu sadar dan screening di daerah juga berlapis-lapis untuk menyiapkan itu tidak terjadi dan yang menarik-menarik tadi adalah waktu kemudian saya mendapat kesempatan presentasi di forum pemerintah daerah DKI itu saya melihat dua mudik dan arus mudik balik arus mudik balik itu ternyata dari diperhitungannya pemodik jalan jadi prediksi kalau mereka balik dan biasanya balik dengan jumlah yang jauh lebih besar membawa membawa sanang fir mamie family dan sebagainya ingin kerja di kota besar itu ternyata memberikan dampak akan terjadi kiniakan karena daerah sudah tinggi kemudian dia sebagian besar ter virus Jakarta sudah turun nah itulah terjadi yang tadi sudah turun itu aneh jadi saya melihat grafik yang saya buat itu naik lagi jadi tidak jadi turun jadi memberi beban ke Jakarta yang sudah harusnya turun sampai bawah terpaksa harus naik lagi nah ini yang menurut saya memang membuktikan bahwa mobilitas orang penduduk itu bisa memengaruhi pergerakan virus jadi pergerak orang bilang berhenti virus berhenti itu kan konsep yang mudah diucapkan mudah diucapkan tapi sulit diterjemahkan ke dalam implementasi kebijakan maupun dalam implementasi yang real dalam perilaku masyarakat jadi kita harus lebih strategis seperti mudik itu ternyata dampaknya besar sekali pada masyarakat pekerja di sektor transportasi publik yang ini kan kita harus melakukan mitigasi orang suka menyangka kesehatan masyarakat atau ekonomi kita tidak mengontraskan itu kita harus sejalan sejalan jadi melakukan mitigasi dalam pandemi ini melakukan mitigasi kesmas sekaligus melakukan mitigasi sosial ekonomik dan psikologis itu harus serentak serentak kalau tidak akan terjadi upaya-upaya tadi mencuri celah dan sebagainya kepatuhan itu itu asal ada sarana yang bisa membantu masyarakat untuk mengatasi itu yang menarik dari Pak Yuri adalah komunitas masyarakat dan salah satu kesulitan waktu itu saya berasumsi pembatasan sosial itu bisa sifatnya nasional ternyata berdasarkan regulasi yang dibuat dan disusun menjadi lebih sulit nah ini saya berpikir makanya saya berusaha melakukan ke Jawa Barat ke DKI ke beberapa wilayah dan mungkin saya mau bikin modelan untuk Jawa Tengah untuk melakukan advokasi kepada Pak Gubernur itu saya berpikir kalau saya harus ke semua wilayah tidak mungkin dengan demikian kemudian saya pikir harus ada pembatasan sosial yang berbasis komunitas berbasis masyarakat yang Mendez tadi sudah berlibatkan dan ternyata masyarakat itu sebenarnya ada resilien ada resilien dari publik karena kita kan banyak menghadapi bencana bencana banjir bencana macam-macam itu masyarakat itu bergerak sebenarnya saling mendukung saling melindungi dibuatkan shelter dan sebagainya walaupun ada tsunami dulu masyarakat itu seling membantu nah ini yang belum dioptimalkan jadi saya mengeluarkan konsep yang baru beberapa minggu ini seminggu ini kita saya mematangkan adalah namanya pembatasan sosial berbasis komunitas jadi komunitas bisa melakukan inisiatif untuk membatasi mengingatkan menyediakan saranan untuk cuci tangan dan sebagainya yang sudah diregulasi apa yang mau dilakukan dalam pembatasan sosial yang dibuat kebijakan pemerintah tapi dalam segi mikro beberapa teman mengatakan itu mikro lockdown ya beberapa istilah mikro lockdown mikro lockdown oke tetapi ternyata dari pedoman WHO yang pernah saya baca karena saya mendalami masalah pandemi itu sejak keburung itu dalam publikasi 2018 ditulis bahwa the community is the front line for detecting reminding the people against the pandemic and epidemic nah kita belum memanfaatkan itu kita terlalu terlalu berpegang pada pemerintah kemudian kalau pemerintah kurang cepat kurang ini kita cenderung menyalahkan nah apakah sekarang kita mulai harus meminta masyarakat itu pabrik itu dominasi kalau di Bali gampang banjar sudah berbasis banjar dan sebagainya jadi di setiap-setiap komunitas karena nanti kalau nanti kita lagi mau turun ini seperti naik mobil turun itu kan kita harus nge-rem kita nge-rem atau kita lepas kalau kita kelas supaya bisa turun ternyata ada ledakan begitu dibuka restriksinya ada ledakan kasus di sana nah kita kan itu kan harus melaksanakan pembatasan sosial lokal jadi semacam lokal gitu nah ini yang menurut saya menjadi penting karena itu lebih sustain begitu nanti restriksi dilepas menjadi 50% 80% tetapi pembatasan sosial yang berbasis komunitas itu jalan sudah jalan otomatis karena kita membutuhkan jangka panjang tadi supaya benar-benar tidak terjadi lonjakan-lonjakan atau percikan-percikan api karena Singapura kemarin terjadi peningkatan dormitory karena mereka lupa ada migrant worker yang punya dormitory yang satu-dua infeksi kemudian menjalar dan saya juga ingatkan kepada Pak Anies kita punya pemukiman kepemukian kumuh mohon konsep ini bisa diterapkan di sana jadi sebenarnya kita tidak hanya memberikan kritikan atau lainnya kita juga memikirkan ini solusi apa ini untuk seperti ini karena kita ingin sebagai bangsa itu secara nasional selesai selesai jangan nanti hanya selesai di satu tempat ada yang lain belum selesai secara nasional Indonesia nah dengan demikian kalau di Indonesia di semua komunitas melaksanakan pembatasan sosial berskala besar karena kan agak sulit kalau minta izin untuk pembatasan sosial berskala besar Pak Yuri sendiri yang termasuk ketuanya itu yang menilai agak sulit karena ada birokrasi yang harus dipenuhi karena sudah ada regulasinya tidak mungkin regulasi itu dilanggar karena itu kita dengan kalau pembatasan sosial berskala berbasis komunitas kan tidak perlu minta izin masyarakat bisa berinisiasi dan tahu kapan mengakhiri dan kita fasilitasi aja kita bantu kita bantu sepanjangnya kan ini lebih sustain ya artinya ini kesadaran masyarakat berarti Pak ya kalau berbasis komunitas sekaligus masyarakat sadar dan masyarakat mengingatkan tanpa harus dihukum hukumannya hukuman masyarakat sendiri normatif diantara masyarakat dan ini akan dalam jangka panjang Indonesia punya keunikan dalam menyelesaikan masalah ini sesuai dengan kekuatan ketahanan sosial dari masyarakat Indonesia baik nanti mungkin itu bisa juga di tanggap Pak Yuri tapi sebelumnya saya ke Prof Amin terlebih dahulu Prof Amin saya ingin kembali sedikit ya melihat kalau disebutkan ini proses olam planet upaya-upaya yang kita lakukan sekarang ini baik dari pemerintah atau usulan Pak Pandu nanti misalnya berbasis komunitas itu kan upaya untuk kemudian meminimalkan atau mungkin juga menghilangkan kasus COVID-19 di tanah air tapi benar sekali saya tertarik kalau misalnya ini persoalan seluruh dunia Indonesia tidak bisa menutup diri dari negara-negara lain juga nantinya misalnya dalam waktu yang panjang tapi ini persoalan bersama persoalan dunia artinya bisa saja ini menjadi persoalan yang mungkin menurut saya sementara ini adalah never ending case begitu Pak Prof Amin apakah demikian menurut Anda kira-kira ya ini pertanyaannya agak pelik juga tapi kalau kita lihat dari geopolitik kita dan juga posisi Indonesia saat ini orang banyak antara lain mengkaitkan dengan harapan bahwa pandemi ini akan berakhir di Indonesia karena kalau lihat asalnya kan dari utara daerah-daerah dingin yang sudah memasuki musim musim panas yang mendekati gitu ya nah jadi kalau di sana sudah berkurang diharapkan Indonesia juga akan berkurang ini ini kaitan dengan internasional tapi kita juga mesti ingat bahwa tetangga kita yang di bawah segera memasuki musim dingin di mana dimaksudnya Prof iya negara negara di bawah kan Australia misalnya itu dalam waktu dekat akan masuk musim dingin mereka terus terang juga sekarang sedang dalam situasi waspada nih dan sangat pengawasi Indonesia sangat pengawasi Indonesia artinya kalau Indonesia tidak berhasil menurunkan jumlah kasus mereka khawatir mereka akan mendapatkan banyak kasus besar di sana ya dampaknya dari Indonesia tapi sebetulnya saya tidak 100% setuju bahwa mereka menyalahkan Indonesia karena mereka sendiri masih membuka membuka pintu ke negara-negara lain jadi tidak selalu datangin dari Indonesia justru itu justru itu pentingnya kita harus punya informasi virus-virus yang circulating yang beredar di Indonesia itu kita harus pastikan sehingga nanti kalau ada tuduhan seperti itu kita bisa membuktikan karena data dari Giz8 itu yang sudah dipublish sequence-nya itu menunjukkan bahwa virus yang ditemukan di satu daerah yang terdampak itu tidak selalu berasal dari tetangganya bahkan dari belahan dunia yang lainnya dan itu jelas sekali jadi itu ketahuan dari apa bentuk atau jenis virus yang tadi Prof Amin mungkin gambarkan bahwa bisa berubah-berubah itu ya ya jadi karena mereka ketika berimplikasi itu ada mutasinya itu menjadi sidik jari jadi itu akan ketahuan itu virus yang dari misalnya dari Amerika Selatan gitu dekatnya dengan di artinya di Brazil misalnya kemudian muncul di Belgia atau sebaliknya yang di Cina jadi saat ini sudah tidak bisa begitu saja menuduh asalnya dari mana kan tetangga kita juga itu pernah mengucapkan di satu media sosial bahwa ya saya sebut aja misalnya Malaysia itu ada orang yang menyebutkan ini kalau kita bermasalah lagi ini sumbernya adalah dari Indonesia nah kita mesti mesti punya evidence bahwa itu tidak terjadi demikian dan itu satu-satunya evidence adalah dengan studi molekuler dari studi molekuler ya tapi tapi terlepas dari itu kita sendiri internally kita mesti punya upaya untuk menggalang ya tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Pandu juga bahwa pemerintah sudah sudah berupaya kuat tapi itu tidak akan bisa berhasil kalau masyarakat tidak ikut berpartisipasi ya jadi tugas kita adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat karena kita lihat saja sampai dengan mudah-mudahan Jumat ini saya belum lihat Jumat lalu itu yang Jumatan misalnya itu masih masih banyak masih tidak jaga jarak masih tidak pakai masker ubahnya juga begitu sepertinya seperti tidak ada apa-apa gitu ya jadi sense of crisis-nya belum ada itu Pak Amin apakah mungkin ini lebih kepada memang kemudian apa yang disebut sanksi itu tidak terlalu tegas ada begitu Pak Amin apakah demikian ya mungkin kalau berhadapan dengan massa barangkali petugas juga tidak akan mungkin menerapkan sanksi berhadapan petugas tiga orang berhadapan dengan kerumunan orang satu masjid misalnya walaupun ada juga yang jadi kita mesti memanfaatkan pemuka-pemuka agama itu untuk tokoh masyarakat itu yang mereka yang harus bicara bukan petugas kalau petugas pasti akan mengalami resistensi yang cukup tinggi tapi kalau pemuka masyarakat yang bicara itu mungkin akan beda nah itu tugas kita untuk sampai ke sana jadi memang bicara mengenai puncak atau ya prediksi kapan akan berakhir ini faktornya itu banyak yang mesti kita tidak hanya angka-angka saja tapi juga berbagai upaya yang harus dikelakuan secara orkestra baik baik saya kembali ke Pak Yuri Pak Yuri jadi ini intinya kan kuncinya adalah meminta konsistensi kita semua masyarakat juga sebagian besar untuk mematuhi anjuran pemerintah seperti pembatasan sosial berskala besar sampai kemudian larangan mudik artinya semangatnya adalah ketika manusia misalnya berhenti maka virus pun akan juga berhenti begitu ya tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan begini Pak ketika masyarakat memang tadi masih ada yang beberapa yang melanggar hibawan untuk tidak beribadah bersama dulu tapi sendiri-sendiri di rumah misalnya itu juga masih ada yang melakukan seperti itu bergrombol berkerumun juga masih ada tapi dari sisi pemerintah sendiri juga begini Pak Yuri ada beberapa yang dinilai mungkin kurang konsisten misalnya pemerintah masih mengizinkan pebisnis menggunakan pesawat mulai 3 Mei tujuan bisnis boleh asal bukan tujuan mudik lalu kemudian larangan mudik juga masih agak longgar boleh ada pengecualian dengan surat urgensi kemudian sejumlah industri yang bukan dikecualikan dalam PSBB ini masih diberikan izin operasi oleh kemenperin gitu nah ini kan ketika oke lah kalau masyarakat kita edukasi ada sanksi dan lain sebagainya misalnya katanya efektif mulai 7 Mei tapi dari sisi pemerintah sendiri ternyata juga masih belum apa dikatakan konsisten juga dengan aturan-aturan yang dibuat masih ada sangat longgar pengecualiannya begitu Pak Yuri bagaimana ini Pak Yuri saya lebih cenderung untuk kemudian tidak usah mempermasalahkan istilah-istilah yang sebenarnya tidak perlu kita permasalahkan kita tahu bahwa bagaimanapun juga ekonomi harus jalankan karena enggak enggak mungkin kita tidak menjalankan ekonomi saya tidak mengatakan ekonomi harus diutamakan tapi ekonomi harus berjalan karena bagaimanapun juga kebutuhan mendasar itu juga diperlukan di dalam kaitan dengan pergerakan ekonomi ini perlu ada beberapa orang yang memang tidak memungkinkan untuk diam di tempat saya mengambil contoh yang cederhana pada waktu kita akan mengirim alat kesehatan katakan kita akan kirim ke Sulawesi nah tentunya bukan hanya ngirim barang kita juga ngirim teknisi kita juga ngirim orang yang membutuhkan yang memiliki kemampuan untuk menginstalasi kemudian meng-setting dan sebagainya orang-orang ini kan sebenarnya orang-orang teknis yang bergerak kalau kemudian ini disebut sebagai pembisnis oke lah nanti akan muncul keributan yang panjang hanya gara-gara istilah padahal maksudnya itu kemudian kita juga akan melakukan rotasi dokter spesialis misalnya di tempat-tempat yang jauh ini beberapa dokter spesialis yang sedang stase artinya dokter PPDS sedang menuju ke program spesialis dia harus stase di rumah sakit rumah sakit di Indonesia bagian timur stasenya sudah bisa harus dirotasi kemudian kita harus memberikan perkecualian pengecualian pada mereka untuk bisa terbang kemudian kalau ini dibungkus pada gak konsistennya pemerintah dan sebagainya saya pikir kalau kita pada istilah yang kecil-kecil itu sampai kapanpun gak perlu gak akan pernah selesai dan ini memberikan nilai yang tidak positif di dalam kaitan membangun optimisme masyarakat karena masyarakat kita ini masyarakat panutan artinya masih membukurlahan figur untuk diapatuhi dan figur itu belum tentu adalah figur pemerintah secara resmi belum tentu Pak RT itu adalah satu-satunya tokoh yang disegani mungkin disana ada Kiai mungkin atau disana ada tokoh adat misalnya itu yang lebih dipatuhi nah inilah yang sebenarnya harus kita harap jadi gak mungkin sama dengan situasi yang sekarang berjalan kecelakaan lalu lintas karena pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas kan tidak dimanai dengan rampunya ditambah sebanyak-banyaknya kalau sudah jelas-jelas itu perboden masih dilanggar kan gak mungkin perbodennya dibuat dengan diameter 5 meter sampai menutup jalan itu kan gak mungkin juga inilah saatnya untuk mengedukasi semuanya artinya bahwa dalam sisi seperti ini kalau kemudian kita sedang belajar nih bersama-sama kemudian kita ribu sendiri kan mirip dengan kelas 4 SD yang ditinggal keluar gurunya kan berantem sendiri di dalam nah ini loh sekarang kita memang dalam fase seperti itu oleh karena itu kalau kita tidak bisa menempatkan diri pada posisi membangun edukasi pada masyarakat secara secara bersama-sama secara biostinegi kita akan kehabisan energi ini dibutuhkan stamina sosial yang besar ini panjang butuh stamina sosial yang cukup kuat kita coba melihat keberhasilan Vietnam misalnya dalam tanah petik kita melihat bagaimana pemberdayaan masyarakat Vietnam itu membangkitkan kembali permasalahan COVID-19 ini dengan semangat potong royong pada waktu perang Vietnam dan itu gak lama kan tahun 70-an lah gitu ya artinya sebagian dari pelakunya itu masih ada sekarang dimunculkan semangat itu untuk bagaimana kemudian membuat pertahanan pertahanan kelompok kita dulu pada waktu perang kemerdekaan juga demikian ada rest rest artinya bahwa kita sebenarnya komuniti kita yang kemudian beberapa di tahun 2000 sudah diadap oleh teman-teman komunitas bedah dikatakan safe komuniti sebenarnya bisa dikembangkan lebih besar safe komuniti itu masyarakat yang mampu mengidentifikasi apa sih ancaman yang ada di dia kemudian mampu mengidentifikasi siapa sih yang paling rentan dari ancaman itu dan kemudian bisa mengidentifikasi apa sih kapasitas yang biasanya dimiliki oleh masyarakat secara mandiri untuk mengeliminasi atau mengurangi risiko dari ancaman saya kira ini yang perlu baik kita masuk ke kesimpulannya sekarang ini saya mungkin mulai dari Pak Pandu terlebih dahulu Pak Pandu kalau kita kembali ke concern kita soal bahwa ada prediksi yang apa namanya perkiraan berdasarkan asumsi tentu saja tentu ini juga sebenarnya masih ditanyakan memang masyarakat juga nanti mampu menyaring apakah ini sebuah harapan yang jelas atau tidak jelas gitu ya ada yang menyebut juga studi bahwa berakhir Juni dan juga disampaikan oleh Pak Doni Monardo itu bahwa Juli kembali ke normal mungkin enggak kita akan Juli itu kembali ke normal gambarannya seperti apa lalu mungkinkah kita juga ada studi yang lain bahwa 100% kita akan bebas corona itu September 2020 2020 Pak Pandu sebenarnya itu kalau kita bikin modeling waktu itu bukan untuk meramalkan kapan selesai tetapi waktu kita bikin modeling itu adalah kita memperkirakan berapa jumlah kasus yang mungkin terjadi sehingga pelayanan kesehatan kita harus siapkan sehingga dengan demikian kita bisa menekan kematian jadi beda motifnya beda niatnya kita bukan peramal tetapi kita memperkirakan mungkin pada bulan ini akan terjadi puncak bagaimana kapasitas layanan kesehatan kita apakah mampu baginya waktu kita bikin mudik dilarang adalah juga ingin mencegah kematian yang lebih banyak karena kalau kasusnya itu di daerah di daerah yang lebih kampung-kampung halaman itu akan menjadi lebih sulit karena kapasitas layanan kesehatan terbatas terbatas nah itulah jadi kita sebenarnya membantu supaya waktu itu berapa dibutuhkan ventilator berapa ini kita bantu kok kita angka-angka itu adalah dipakai untuk merekulasi anggaran pemerintah itu butuh waktu itu karena itulah kami bekerja sama dengan Bapak Penas waktu kita membuat Bapak Penas bilang bisa nggak dibuatkan untuk kebutuhan kita kita akan buatkan kebutuhan apa jadi kita sebenarnya motivasinya adalah untuk membantu bagaimana kita lebih siap mengatasi pandemi dan bisa selesai dalam pengertian bahwa tidak ada damage yang terlalu besar karena pasti ada kematian pasti ada masalah tetapi kita bisa cegah sebagian kematian yang kita bisa cegah jadi Pak Pandu singkatnya gambaran selesai secara pasti itu tidak ada ya sampai sekarang ini ya kita bukan tidak ada tetapi kita bisa memperkirakan misalnya Juni Landai tapi kan itu dengan what if nah ini yang kita harapkan makanya kita dorong terus kepada pemerintah ini gitu kenapa kita dorong terus kepada supaya PSBB ini berlakukan di semua wilayah alasannya ada tapi kita selalu ada evidence yang kita bangun supaya kita tidak sekedar menghayal atau berasumsi karena kita kan ada akademis gak mungkin dari akademis kita langsung seolah-olah tahu semua dan seakan-akan benar tapi kita punya unsur-unsur kita pastian kita kalau seperti ini seperti apa skenario seperti ini seperti apa ya kalau memang Pak Doni bilang Juli sudah selesai selesai 8 petik ya anggap aja itu target supaya Pak Doni itu bisa membuat planning bagaimana supaya Juni itu bisa selesai apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan nah ini yang menurut saya sangat penting karena selama ini juga kelihatannya kita belum tahu apakah pemerintah akan punya target tidak gitu loh jadi itu dalam suatu perencaraan kan harus punya target dan target itu mungkin tercapai mungkin tidak dan itu memberikan kepastian walaupun tidak pasti juga gitu loh dan sehingga masyarakat juga ah ada target nih gitu kan jadi bisa bisa mengajak masyarakat ayo kita sama-sama mencapai target itu karena target itu bisa tercapai kalau PSBB-nya berhasil kalau PSBB-nya masyarakat masyarakat baik Pak Amin Prof Amin mungkin bisa juga memberikan kesimpulan artinya informasi seperti prediksi-prediksi kapan punca kapan berakhir kapan melandai dan kapan berakhir bahkan kapan selesai tetap masih relevan dan penting diinformasikan ke masyarakat ataukah lebih baik tidak usah saja tapi karena khawatir dengan kondisi yang tadi dipaparkan ya kita hidup ini ini persoalan masalah seluruh dunia seluruh negara yang kemungkinan bisa selesai di negara kita tapi ada imported case yang tidak bisa kita hindari juga lebih baik tidak ada informasi itu atau masih penting juga informasi ini kepada masyarakat prediksi kapan punca kapan berakhir kapan melandai dan sebagainya ya makasih Pak Indra buat kami sebetulnya tidak penting untuk membicarakan puncaknya kapan apakah bulan depan dua tiga bulan lagi buat kami yang penting pandanganlah yang harus kita lakukan pada hari ini oleh setiap orang jadi sekecil apapun yang yang harus diupayakan oleh masyarakat itu harus dilakukan karena kita berhadapan dengan makhluk hidup di satu sisi di sisi lain artinya virus ya di sisi lain juga ada makhluk hidup yang masih berjuang antara hidup dan mati pasien-pasien itu itu juga setelah memikirkan karena mereka sama sekali tidak peduli puncaknya kapan yang penting dia bisa selamat artinya kalau bisa mereka tidak sakit kalau sakit itu tidak berat kalau berat tidak tinggal nah itu yang harus kita lakukan dan itu harus sekarang ya kita kita memikirkan puncaknya itu kan itu semuanya kan akibat dari yang kita kerjakan sekarang jadi buat kami kita harus memenuhi semua apa yang sudah digariskan pemerintah misalnya ini untuk masyarakat dan juga sebaliknya kita sendiri harus memperkuat kapasitas kita untuk bisa mendeteksi dengan baik karena saya ingin membantu Pak Yuri misalnya supaya angka-angka itu bukan ingin menambah angka yang positif Pak tapi memang betul-betul apa yang dibutuhkan artinya kalau memang pasiennya ada orang yang membutuhkan pemerintahan segera secepat mungkin jadi sekarang kita sadari bahwa ada ada backlog ada delay dalam pelaporan sampai 5 hari seminggu atau bahkan ada yang lebih dari seminggu nah itu yang harus kita kita perbaiki sehingga angka yang dilaporkan oleh Pak Yuri itu adalah angka real 1 atau 2 hari delay-nya kalau bisa ya betul-betul angka yang nyata saya kira itu terima kasih baik Pak Yuri sebagai penutup kesimpulan juga Pak Yuri sesuai dengan topik kita karena ini juga bagian dari evaluasi semenjak kasus pertama ada di awal Maret sekarang sudah masuk awal Mei tentu saja Pak Yuri berbagai prediksi tadi muncul memang bahkan dari sisi pemerintah juga menyampaikan itu Pak Doni Monardo ini ini sebenarnya masih perlukah informasi ini disampaikan ke masyarakat kalau tadi takut harapan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ujungnya dengan kondisi yang tadi sudah digambarkan masih perlukah informasi tentang puncak kemudian prediksi melandai bahkan prediksi berakhir itu sampai ke masyarakat ataukah sebaiknya kita tidak membicarakan itu lagi karena kalau saya melihat mungkin saja ini masih panjang benar kan demikian Pak Yuri kalau saya cenderung untuk melihat angka ini sebagai tantangan ke masyarakat ayo masyarakat kita selesaikan bulan depan gitu jadi kita memanainya harusnya seperti itu bukan pemerintah akan menyelesaikan bukan tetapi ayo masyarakat kita selesaikan bersama pada bulan Juni Juli kita selesaikan bersama oleh karena itu ayo kita bersama-sama melakukan sesuatu bukan kemudian mengatakan bahwa pemerintah akan menyelesaikan sekali lagi ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja menurut saya ini yang paling penting dan ini harus kita bangun optimisme kepada masyarakat bukan dalam artian bahwa kita akan memberikan harapan-harapan yang tidak jelas ke masyarakat tapi kita sampaikan kepada masyarakat inilah optimisme yang kita bangun asalkan kita nah ini yang penting ini yang menjadi penting jadi itu poin yang dimasuk sebenarnya Pak Doni begitu ya iya saya yakin itu yang diharapkan karena kan setelah itu di dalam beberapa kali beliau sempat menyampaikan bahwa basik sekali mari kemudian kita patuhi PSBB untuk para yang sudah PSBB kemudian mari yang belum PSBB ya jaga jarak pakai masker tetap di rumah itu kan sesuatu yang menggasat dan kemudian prediksi yang ada studi yang mengatakan September kita 100% selesai itu masih ada kemungkinan ke sana enggak Pak? saya tidak akan pernah meyakini kita 100% selesai ini masalah planet ini bukan masalah Indonesia saja jadi jangan menggunakan kata-kata 100% seakan-akan kalau sudah 100% maka kalau ada pokok berikutnya sudah bukan urusan pemerintah lagi oke jadi tidak mungkin ya akan ada negara yang 100% selesai begitu Pak ya iya tidak mungkin kecuali kita pindah ke planet lain oke baik tapi terima kasih Pak Yuryanto Pak Pandu dan juga Prof Amin Subandrio yang telah bergabung dalam diskusi cross-check paling enggak ini adalah evaluasi yang akan terus kami lakukan Pak Yury kami mau nijin mungkin bulan depan awal-awal bulan juga kami akan update lagi dengan Pak Yury bagaimana kasus penanganan ini semoga memang sudah melandai dan memang sangat gini sekali sudah kasusnya kita berharap demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Yury Pak Pandu dan Prof Amin telah bergabung bersama cross-check selamat siang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh demikianlah diskusi akhir perkan cross-check bersama saya Indra Mulana kami ucapkan terima kasih juga kepada Ivan Gunawan Kosmetik yang telah mendukung cross-check pada akhir perkan kali ini Sampai jumpa Sampai jumpa terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton